Pagi ini kita mendapatkan banyak hal tentang bagaimana monitoring evaluasi dana desa. Beberapa yang mungkin saya catat adalah tentang bagaimana sistem aplikasi atau digitalisasi ini dilakukan oleh Kementerian Desa. Tetapi masih ada tantangannya adalah 3.700an desa tidak bisa berakses internet. Kemudian ada 11.000an desa yang secara akses internet masih sangat lemah. Kemudian yang menarik adalah adanya semangat untuk real time data dari teman-teman di Kementerian Desa. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Beberapa saya sering menyampaikan tentang bagaimana mungkin kemarin kita mendengar dari Pak Fahri tentang di salah satu forum yang saya ikuti. Undang-undang desa adalah undang-undang yang paling progresif revolusioner di 10 tahun terakhir. Artinya memang ada revolusi tentang bagaimana paradigma menangani atau mengelola desa yang kemudian ditawarkan undang-undang desa yang disahkan pada saat pemerintahan SBY dan kemudian pemerintahan Jokowi ini mencoba mengimplementasikan. Yang paling menarik menurut saya adalah tentang bagaimana Kusalim sebagai Menteri Desa dalam mungkin beberapa bulan terakhir ini saya melihat semakin jelas memahami Tentang semangat dari Soekarno-Hatta, pendiri bangsa kita, bagaimana tentang revolusi itu harus dilakukan. Revolusi itu dalam prinsipnya Bung Karno adalah harmonisasi antara distruksi dan konstruksi. Ini merusak atau menggantikan atau menghancurkan tatanan-tatanan yang lama. Seorang Menteri bisa langsung berkomunikasi dengan Ketua RT, dengan Kepala Desa dan seterusnya. Ini satu perusakan yang luar biasa dari mereka-mereka yang mungkin sementara ini merasa bahwa oh aku pimpinanmu, aku harus lewat kita dan seterusnya. Saya masih ingat dulu seorang Kepala Dinas atau pimpinan atau apa itu, kalau minta tanda tangan aja bisa numpuk gitu kan. Dan tertulis di situ kan permohonan asmaan kalau di Jawa Tengah. Ini model-model seperti itu sudah tidak berlaku lagi hari ini. Ini adalah distruksi, artinya perusakan atau perubahan tatanan. Dan konstruksinya yang dibangun adalah membangun satu data desa. Daulat data desa. Jadi saya pikir Gusalim perlu mendapatkan satu apresiasi sebagai Menteri yang kemudian punya semangat revolusi desa. Hanya memang revolusi itu tidak mudah. Pasti banyak yang merasa tidak nyaman karena revolusi yang saja korban. Bukan berarti korban berdarah-darah tetapi mungkin ada yang merasa bahwa saya tadinya punya otoritas, sekarang tidak punya otoritas, dan seterusnya. Itu yang akan jadi korban-korban revolusi ketika dia tidak mengikuti apa yang sedang terjadi. Ini menarik. Dan catatan berikutnya, Gus, menurut saya adalah bagaimana tentang aplikasi atau sistem-sistem ini, itu kemudian juga bisa disinerjikan. Dalam revolusi memang butuh satu pemimpin, tetapi juga butuh pengikut atau butuh mereka-mereka yang kemudian selalu memberikan dukungan. Kementerian-kementerian lain, saya masih mendengar teman-teman di desa tentang bagaimana kita merapikan dengan melakukan updating, dan seterusnya. Tapi terkoneksinya dengan on spam, ternyata tidak simple, kemudian siskudes, kemudian data kependudukan, pening by address yang kadang kemudian tidak punya data, dan seterusnya. Ini menjadi menarik. Si PD yang mungkin teman-teman masih ada, oh ini butuh kesemput apa, penyempurnaan, dan seterusnya. Dan yang menarik lagi adalah apa yang disampaikan oleh Bung Hatta tentang Indonesia akan bersinar bukan karena obor di Jakarta, tetapi karena lilin-liling di desa. Nah, ini sudah coba dilakukan oleh Gus Salim, dan kita perlu memberikan apresiasi dan dukungan. Semoga cukup kuat sebagai pemimpin revolusi desa untuk bertahan, dan semoga cukup kuat untuk kemudian ketika ada para pihak yang mungkin di atas pemimpin revolusi ini untuk kemudian tidak mengganggu dan mematikannya lah, apapun kita merasakan bagaimana Bung Karno melakukan gerakan-gerakan kedaulatan Indonesia, toh akhirnya harus tumbang ketika urusan global tidak cukup mendukung. Ini bagian menarik, dan satu catatan lagi yang mungkin saya perlu sampaikan adalah tentang tenaga pendamping profesional. tenaga pendamping profesional yang sudah menjadi bagian dari Kementerian Desa, menurut saya tidak kemudian hanya berurusan dengan Kementerian Desa, walaupun memang anaknya Kementerian Desa. Ada ruang yang saya lihat adalah pada saat mengikuti salah satu penjelasan dari Pak Yusra waktu itu, kalau tidak salah, ada ruang untuk pendaya gunaan tenaga pendamping profesional. Nah, disinilah sebenarnya perlu pemahaman, perlu penyadaran, perlu pengetahuan dari teman-teman Kementerian dan lembaga yang ada untuk kemudian bagaimana bersinergi, bagaimana berkolaborasi untuk melakukan pendaya gunaan dari teman-teman pendamping desa. Kalau teman-teman di Kementerian, Kelembagaan, negara yang lain punya komitmen untuk membangun desa, dan kemudian memberikan ruang untuk desa membangun, saya yakin ruang-ruang untuk kemudian pendaya gunaan teman-teman pendamping profesional, ini pasti akan menjadi lebih memudahkan untuk kemudian desa segera sejahtera. Kira-kira itu yang bisa saya garisbawahi dari apa yang disampaikan kursifan hari ini tentang Monef Dana Desa. Mungkin saya berlebihan, tetapi setidaknya insya Allah saya mengikuti betul perkembangan dari proses lahirnya Undang-Undang Desa, proses pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan akhir-akhir ini tentang bagaimana penguatan desa berbasis data, penguatan desa berbasis digital, yang mungkin itu salah satu anugerah karena ada COVID-19. Tanpa COVID-19, mungkin kita belum bisa membawa ke arah digitalisasi lebih masif. Sampai di sini, Karabar Desa Indonesia, luar biasa pagi ini kita bisa mendapatkan updating informasi tentang Monef Dana Desa, yang kemudian kita menjadi paham ada bagian-bagian yang kemudian akan dilakukan updating dari pendataan-pendata. Luar biasa keterbukaan teman-teman pusdating, keterbukaan teman-teman dari Kementerian Desa untuk selalu mendapatkan kritik, saran, atau mungkin catatan-catatan, dan luar biasa kursifan sudah menyampaikan tadi apresiasi tentang bagaimana semangat pembelajar yang dilakukan oleh teman-teman penamping profesional. Terima kasih telah menonton!